Halo people with the spirit of opening Jadi pada video kali ini kita akan coba untuk merapikan Sesuai dengan profil ya Jadi disini kita memiliki teks rata tengah Dan kita ingin membuatnya itu Agar teks tersebut rata kiri Oke Nah jadi disini kita bisa Sebenarnya itu kita bisa menggunakan yang namanya itu Text left ya Jadi ketika kita Mengimplementasikan teks left tersebut Maka teks tersebut akan berada di Sebelah kiri Dan disini kita belum memiliki suatu Gambar dari IMG ini ya Baik disini saya akan menggunakan Foto profil saya Saya copy kepada folder Asset ya Jadi disini akan kita gunakan Foto profil Oke kalian boleh gunakan foto profil kalian Dan disini saya akan ambil Dari folder aset ya Jadi aset Lalu slash Anggapoto.png Oke seperti itu ya Dan karena profil ini berada di dalam view Dan juga Dia Berbeda dari folder aset Jadi saya harus keluar dulu sekali Seperti ini Kita simpan Dan coba kita Preview Maka akan besar seperti ini Oke Nah disini kita bisa Memberikan suatu kelas Yaitu adalah User pick Nah seperti itu Nanti disini kita akan tambahkan style juga Untuk scope dari view tersebut Oke Pertama-tama untuk bagian yang media heading ini Disini saya akan ubah menjadi nama saya ya Itu bisa kalian lakukan menjadi nama kalian Lalu yang di bawah ini kan ada text ya Sebenarnya ini adalah sebuah deskripsi ya Jadi Biasanya kita akan menggunakan Tag P atau paragraph Seperti ini Oke Sekarang kita simpan Dan kita lihat Maka akan seperti ini Oke Angga risky Dan disini deskripsi Saya Mungkin terlalu panjang Saya akan coba kecelkan Sampai bagian Solicitudin Ya sebagai contoh ini Hanyalah suatu Bio ya Jadi biasanya pada instagram Atau Bahkan pada facebook Kita memiliki Kolum untuk bio Oke Dan karena disini kita Memiliki foto Berbentuk kotak Kita ingin foto tersebut Berbentuk bulat Jadi kita Perlu memberikan Kelas user pick Dimana disini Akan kita tambahkan Untuk style Yaitu adalah CSS scope.view Oke Artinya adalah Bahwa style tersebut Hanya akan Berdampak pada Halaman profil ini Oke Jadi disini Kita tambahkan User pick Seperti ini ya Lalu disini Kita kasih Pertama Tingginya itu Sekitar 120 piksel Libarnya Dikasih 120 piksel Lalu disini Juga kita akan Memberikan Border radius 200% Kita simpan Dan coba kita Refresh Maka akan Bulat seperti ini Dan ketika kita Berpikir bahwa Ini terlalu besar Kita dapat Merubahnya disini Mungkin jadi 100 Atau Sorry 80 Kita coba 80 Simpan Dan coba Preview Dia akan Kecil seperti ini Dan ini cukup ya Dan karena disini Kita menggunakan Call LG Seperti ini Dan kita tidak Menggunakan Kepastian Bahwa Dalam grid System itu Ada setiap Kolum Call LG 1 Sampai 12 Oke Dan kita ingin Membuatnya Tidak terlalu Besar Jadi saya rasa Kita disini Bisa memberikannya Call LG 8 Nah sekarang Maka akan Seperti ini Oke Ketika kalian Ganti Call LG 2 Dia akan Mengecil Seperti ini Oke Jadi saya rasa 8 itu Cukup ya Sorry 6 itu Cukup Oke Seperti ini Dan Kita ingin Membuat Konten tersebut Berada di tengah Karena saat ini Kita menggunakan Flexbox Dari Bootstrap Disini Kita bisa Memberikan Justify Content Center Oke Kita coba Simpan Dan coba Preview Maka akan Seperti ini Oke Itu sudah Lengkap Pada bagian Bootstrap Ada flex ya Kalian coba Flex aja Nah disini Suatu Flexbox Contoh-contoh Penggunaan Cara Peletakan Dan juga Bagaimana Membuat suatu Tata letak Yang lebih responsif Lagi Karena kita Menggunakan Flexbox Dari Bootstrap Baik Terima kasih Dan sampai jumpa Pada video selanjutnya Pada video selanjutnya